Intro Waduh, sepertinya berbicara mengenai pekerjaan-pekerjaan unik Itu dibutuhkan inspirasi dan juga peluang semestinya ya kan Dengan melihat peluang seperti ini, membacanya dengan baik Dan masuk ke dalam momen yang benar, biasanya itu akan memberikan peluang yang luar biasa Nah, biasanya peluang-peluang karir tersebut itu bikin orang keasikan untuk bekerja Lupa akan status mereka Menurut survei di Jakarta, banyaknya sekali wanita karir di Jakarta Membuat usia perkawinan para wanita itu usianya 28 ke atas Baru mau nikah, nganggap udah mapat Padahal itu dulu standarnya laki-laki loh, sekarang jadi wanita Tapi termasuk nikah muda dong, aku 26 Apa? Nikah muda Kamu 26? Waktu itu 26 sebelum masehi kamu kan Makanya sekarang ini kita akan bahas, sebenarnya nikah muda itu bagus atau enggak sih Kita akan berikan kepada anda Bagaimana pro dan kontra mengenai nikah muda Kita nikah muda aja yuk, babe Iya lagi kan enak nikah muda Jadi usia kita sama anak gak jauh Ada temen aku tau enggak sama bapaknya udah kaya sama kakek Beb, lu gak mikir apa? Maka? Buka muda Gila, tau gue gak bisa main sama temen-temen gue Yalah tuh bang main aja pake dipikirin sih, Beb Tuh lu gak tau-tau gue kalo nikah Lakin banyak keuntungannya kalo nikah muda, Beb Kita masih punya banyak waktu tau enggak Jadi tuh nanti anak-anak tuh bisa main Kita bisa sekolahin mereka tempat yang bagus Kita bisa ajak mereka jalan-jalan Kita kan masih bisa cari duit, Beb Sebelum kita udah terlalu tua Atau kita udah memang anak-anak gitu, Beb Beb, lu harus ngomikir kali Kalo misalnya kita usia muda udah nikah Udah beronjol anak Lu gak mikir apa? Teng jawabnya gede Biaya pendidikan emangnya lu pikir gak mahal Biaya pendidikan anak, ngasih makan anak Mau buru-buru nikah aja Masalahnya bukan itu juga, Beb Kalo kita nikah cepet-cepet kan Kan kamu tau Sekarang kan laki-laki sekarang lu sukanya ya Kayak kamu ngajakin ke rumah kosong Kalo kita udah nikah muda-muda kita udah halal, Beb Udah pada ngumpulin dosa melulu, Beb Halal, halal Kalo lu mau buru-buru cepet nikah, Beb Gak liat apa? Impotemen-impotemen Berita-berita Itu artis-artis yang nikah muda Pada cepet cerai Nikah muda itu rentan perceraian Tak mikir sih Sambal Kalo kamu udah ngomongin cerai aja sebelum kita nikah Udah mendingan kita putus aja cerai dari sekarang deh Oh gitu sih Beb Waduk ah Beb Waduk Woy Beb Woy Beb Woy Beb Woy Beb Woy Beb Woy Beb Kali lagi Saya bertemu kamu Astote Ini lagi Bawet Bawet Astote Di situ dapat Tetap Lenggatan Yang ga goyang barbel melayang Baru kali ini wanita wajahnya mirip Agung Hercules cuma disini doang ya Geli sih Apa Geli Oh geli Enak berarti ya Ya itu salah satu contoh Ya terserah sih mengikuti pro atau kontranya Tapi berikut ini kita akan hadirkan salah seorang artis Yang berarti termasuk di Jakarta dia golongan termasuk menikah muda Ya Dia adalah seorang pemain sinetron Pemain layar lebar juga Dan sekarang telah menikah Memiliki seorang anak Dan juga masih memiliki masih satu suami ya Dia adalah wanita yang saya manggilnya itu juga Mas 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 Tapi cewek padahal ya Langsung saja Kita hadirkan ke tengah-tengah kita inilah dia Masayu Anastasia Ini pandangan saya aja atau emang bener ya deh kayaknya Mas Ayu jadi kurusan bener gak sih? Aturan 2 kilo sih Kamu turun Aduh Lembut tambah bahagia Baiklah Mas Ayu Waktu dulu memutuskan untuk menikah Pemikirannya lama gak? Biasanya apalagi namanya artis itu nikahnya gak mau buru-buru ya? Justru pas saat karirnya lagi Jadi uh menajak banget menikah Kalau gue sendiri Emang dari dulu pengennya menikah muda Ya pengennya dulu umur 21 tuh udah menikah Cuma ya mungkin belum Ya mungkin emang belum jodoh Apa yang gak jodoh gitu Yang belum jodohnya Akhirnya Akhirnya Gue menikah di usia 24 dan menurut gue itu gak terlalu muda ya Tapi untuk Aktivitas wanita yang aktif Jakarta itu termasuk jatuhnya hitungannya muda Karena mereka tuh Di 28 baru merasain Tapi ketika 30 mereka merasa telat Aneh 28 kayaknya pas nih Tapi 30 gue belum nikah gue telat tuh Aneh sebenarnya Tapi dibanding gue Kita mau nikah umur 21 Lebih cepat mana Bini gue nikah itu tahun umur 19 tahun Nah lu lebih gila lu itu daripada gue Karena waktu pas istrinya Bini lu nikah kan umurnya baru 19 tahun Gimana gitu Jadi balance umur Tapi dia nikahin laki-laki tua Sembarangan banget Tapi sebenarnya gini ada perubahan gak sih kamu Dari sebelum menikah dengan sesudah menikah Kalau dibilang perubahan sih pasti ada ya Dimana-mana gitu Karena Satu Setelah menikah itu tanggung jawab pasti lebih besar Tanggung jawab ke keluarga gitu ke suami Terus apalagi udah punya anak gitu kan Harus fokus ke anak gitu Dan harus bagi waktu juga sama kerjaan Nah berarti kalau menurut kamu hubungannya menikah muda dengan pekerjaan itu berbanding lurus atau terbalik Seiring berjalan Oh ya paralel ya Iya dong Kamu menanya apa biasanya ibu-ibu ini suka saling menanya nih Yang pastinya nih kalau nikah muda nih sekarang kita kan fokusnya ke nikah muda Apa saja yang harus disiapkan ketika memutuskan untuk menikah di umur yang saat karir menanjak dan umurnya pun masih muda Pertama mental, kedua harus menyiapkan tanggung jawab Otomatis dari yang tadinya single Terus hura-hura Hahaha hihi sana sini gitu kan Terus tanggung jawabnya harus lebih besar aja sih gitu Mental dan tanggung jawab Mental dan tanggung jawab ya Atau banyak juga orang yang takut menikah muda itu karena Takut kehilangan masa-masa serunya sama temen-temen gitu Temen-temen kayaknya iya udah nikah lo gak asik lo bawa pacar lo mulu bawa suami lo mulu Bawa binya lo mulu Kalau gue enggak dong Semuanya itu harus balance Karena sekarang gini Kita namanya udah menikah gitu Kalau misal kita fokus ini 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 segala macem Hidup kita bakal boring Iya Iya kan Jadi ada waktunya dimana sama keluarga Ada waktunya dimana sama temen-temen Dan ada waktunya kita bekerja dan semua itu harus balance Ya Jadi Terima kasih Ada stigma yang mengatakan bahwa banyak orang sekali takut menikah muda Gara-gara takut dicap bahwa menikahnya itu gara-gara sudah Tekdung duluan Nah itu dia Tekdung lalala Nah itu dia Nah itu dia Orang jawa kan bilang Jarene tuku bola kok saya ngirang Jarene sekolah lah kok menteng kan gitu Apalah Gak ngerti 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 Ketakutan-ketakutan itu orang jadi memilih untuk gamenikah muda schwierig Darum gua jujur Pas saat gua menikah Orang-orang semua kayak Infotainment dan segala macem itu Menganggap gua hamil duluan Nah Capt Minnesota Umurnya kali Saat itu ibaratnya sudah waktunya Udah usia-usia menikah Enggak Jadi waktu itu Pas jamannya gua menikah Karena kan sebenernya gua menikah Bukan diam-diam Berusaha keluarga ada Cuma kan Persepsi semua orang Karena Karena dikira gua menikah Diam-diam itu Gua Dibilang Hamil duluan Cuma gue membuktikan kalau memang gue tidak hamil gitu, gue gak hamil jadi ya terbukti sendiri Terbukti sendiri gitu, orang-orang yang idunya ngomongin segala macem katanya liat lho in your face langsung Pas gue nikah pun gue emang lagi kurus-kurusnya dan emang gue sengaja baju ketat biar mereka melihat Emang gue gak hamil atau gue hamil dua bulan setelah gue menikah Tapi kalau misalnya ngomongin karir nih kan saat itu Mas Sayu Anastasia adalah artis yang sangat digemari oleh kaum pria Pokoknya listnya di atas deh salah satu wanita, inceran laki-laki itu salah satunya Mas Sayu gitu Ketika menikah apakah itu pengaruh sama karir atau enggak? Atau pengaruh sama list orang-orang tadi gitu Kalau buat gue sendiri, gue tidak terlalu memikirkan kayak menikah akan mempengaruhi karir gue gitu Tiap orang pasti punya jalannya masing-masing, punya rejekinya masing-masing Oh luar biasa inilah keputusan yang sangat luar biasa dari Mas Sayu Oke sebelum kita tutup, kamu mau berbicara apa tentang keluarga kamu? Karena setelah menikah muda, gambarkan keluarga saya adalah lalalala menurut kamu Menurut gue, hidup gue sekarang buat keluarga, buat anak, buat orang-orang sekitar gue, buat kerjaan gue Jadi gue sekarang, gue cuma pengen membuat mereka orang-orang yang ada di sekeliling gue itu bahagia Tepuk tangan buat Mas Sayu Anastasia luar biasa sekali Ini adalah sebuah penggambaran bahwa menikah muda itu bukan sesuatu yang salah Kita justru akan menemukan kebahagiaan baru di sana Yang kita ngerasa, kenapa gak dari dulu-dulu aja kita nikah muda Untuk yang masih sekolah lagi ini jangan ya Ya gue kayak bini lu, umur 19 tahun 19 tahun, dia dapat lakinya tua tuh Dirimu Aku ya? Iya kamu kan tua Udah tua kepalanya besar lagi Baiklah, bicara soal besar akan ada acara-acara besar yang akan kita bahas acara seperti apa Hanya di sini di TUNACO 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 Terima kasih.